Anak-anak, kali ini kita akan belajar membuat mahkota daun untuk ibu. Alat-alat yang perlu dipersiapkan adalah gunting, double tip, lalu bahan yang harus kalian siapkan adalah daun. Kalian bisa menggunakan daun kering atau daun yang basah. Daun-daun ini bisa kalian dapat di lingkungan sekitar rumah kalian. Daun yang dibutuhkan sekitar 15 lembar. Bahan yang kedua adalah kertas. Kalian bisa menggunakan kertas asturo atau boleh kertas lainnya. Yang panjangnya cukup untuk lingkar kepala. Kita mulai membuat mahkota daun untuk ibu. Langkah-langkahnya, pertama potong kertas lebar kira-kira 10 cm. Setelah itu, lipat kertas menjadi dua bagian. Pastikan panjang kertas tadi sesuai dengan ukuran lingkar kepala. Karena yang dibuatkan mahkota adalah ibu, maka ukuran panjang kertas cukup untuk lingkar kepala ibu. Demikian ya, anak-anak. Langkah yang kedua, rekatkan double tip pada salah satu sisi kertas bagian dalam. Double tip direkatkan sepanjang kertas. Setelah itu, tempelkan satu persatu daun. Dengan rapi sampai penuh. Nah, itu kalian tempelkan sampai penuh. Jadinya akan seperti ini. Setelah daun selesai ditempelkan, langkah selanjutnya adalah tangkupkan kedua lipatan kertas. Tekan hingga kedua kertas bisa rekat dengan rapi. Setelah selesai, tempelkan satu potongan double tip di salah satu ujung. Lalu, buka lapisan double tip. Selanjutnya, sambungkan kedua ujung kertas. Pastikan rekat dengan rapi. Mahkota daun untuk ibu sudah siap dikenakan untuk ibu tercinta. Selamat berkarya anak-anakku. Semoga kalian menjadi anak-anak yang hebat.